Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar hari ini semoga kabar kalian dalam keadaan sehat olah fiat ya salam sukses untuk kita semua guys nah kali ini kita akan bahas dan mengenal lebih dalam lagi mampak dari bawang putih dalam mengatasi penyakit hipertensi nah teman-teman semoga kabar kalian dalam keadaan sehat olah fiat ya teman-teman nah kali ini kali ini kita akan bahas tentang mempat dari bawang putih nah saya menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas juga nah bawang putih ini sangat mudah dicari teman-teman dan ternyata bawang putih ini bisa mengatasi hipertensi ataupun darah tinggi nah bawang putih ini merupakan salah satu bahan yang sering sekali digunakan dalam pengobatan termasuk untuk menurunkan tekan darah tinggi ataupun hipertensi namun benarkah bawang putih dapat mengatasi hipertensi kalian wajib simak video ini sampai habis ya kita akan berbagi dan bahas lebih detail lagi nah teman-teman siapkan bahan-bahan di rumah ya kita akan ajarkan bagaimana cara meramu ramuan bawang putih ini menjadi sebuah obat ya saya juga menyediakan kurang lebih 200 ml air putih bersih yang sudah mateng ya nah teman-teman saya juga menggunakan bantuan dengan satu gelas kosong ya nah teman-teman penyakit hipertensi merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami penduduk Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah penderita hipertensi dibanding 5 tahun sebelumnya nah jadi teman-teman ini harus harus hati-hati ya karena penyakit hipertensi ini sering sekali bertambah jumlahnya nah sekarang dari tiga siung bawang putih ini akan kita geprek dan kita haluskan menggunakan cobek ataupun bantuan lainnya teman-teman bisa menggunakan blender ya nah seseorang bisa digatakan hipertensi jika tekanan darahnya sudah mencapai 140 persenbilan mmh ya nah hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit lainnya sebut penyakit komplikasi yang sangat berbahaya sekali dan menyebabkan berbagai organ tubuh lainnya bisa rusak misalkan gagal ginjal serangan jantung struk dan bisa pecah pembunuh darah akibat hipertensi nah teman-teman semoga kita terhindar ya dari penyakit ini ya teman-teman yang jelas kita lebih baik mencegah daripada mengobati setelah semuanya kita tumbuh kita haluskan bantuan cobek kita masukkan ke dalam gelas kemudian kita tambahkan dengan sedikit air putih yang sudah matang ya teman-teman nah bawang putih ini ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol kita dengan menurunkan kadar kolesterol yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya darah tinggi nah bawang putih ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol dari makanan yang kita cerna hebat sekali ya teman-teman jangan begitu produksi kolesterol akan segera menurun dan juga selain itu juga bawang putih ini bisa menurunkan ataupun mengatasi hipertensi yang cukup lumayan terbukti ya teman-teman selain menurunkan kolesterol secara tidak langsung dapat menurunkan tekanan darah tinggi anda karena kandungan zat-zat yang terkandung di dalam bawang putih ini banyak sekali manfaatnya ya sekarang kita saring ya teman-teman masuk ke dalam gelas yang lainnya nah zat yang terkandung di dalam bawang putih ini yang dapat bekerja serta menghasilkan sebuah senyawa hidrogen sulfit yang kedua zat tersebut akan menurunkan ketegangan pada pembuluh darah anda yang membuat pembuluh darah anda akan meningkat dan melemasnya pembuluh darah akan diikuti dengan menurunnya tekanan darah jadi sangat baik sekali ya teman-teman nah teman-teman demikianlah penjelasan singkat dan cukup padat pada sempatan kali ini semoga anda bisa terinspirasi untuk menggunakan bahan-bahan alami terima kasih jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya demikianlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax